SESON 245, ELANG MATA BIRU SKALA EMAS Aku ingin tahu apakah kamu berani pergi melihat Dewa Roh Kehidupan, Ejek Lawei. Dewa Roh Kehidupan akan langsung melihat melalui niatmu. Jadi, apakah kamu akan pergi? Petik 2. Lawei masih tidak mempercayai Longchen. Entah dia mengira dia masih musuh, atau dia cemburu. Kili memelototinya, tapi Lawei mengabaikannya. Semua orang juga ingin melihat bagaimana Longchen akan merespons. Longchen mengeluarkan kompas kecil, yang memiliki jarum kecil yang sedikit bergetar. Longchen menekan tombol di tepinya, menyebabkan jarum bergerak ke arah yang baru. Setelah beberapa dorongan lagi, Longchen menggelengkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang dibuat Guoran untuk merasakan posisi prajurit Dragonblood dari jarak yang sangat jauh. Karena darah naga mengalir di dalam nadi mereka, Guoran dan Xia Chen mampu membuat kompas ini mampu merasakan posisi mereka. Kompas telah menunjuk ke berbagai arah yang menunjukkan bahwa ada kelompok prajurit Dragonblood di segala arah. Tapi warnanya masih oranye samar, menunjukkan bahwa mereka sangat jauh, kira-kira sejauh wastelen timur dari gurun barat. Di benua surga bela diri, jarak itu tidak terlalu besar. Tetapi di Starfield Divine World, tidak diketahui berapa banyak area berbahaya yang memisahkan mereka. Untuk apa kamu ragu-ragu? Apakah kamu takut? Sepertinya kamu benar-benar merencanakan sesuatu untuk melawan ras luo spirit kita. Ocehan Lawei tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap Long Chen meliriknya, dia merasa seperti binatang buas sedang memelototinya. Seluruh tubuhnya menegang, dan sensasi kematian yang luar biasa membuatnya tidak bisa bergerak. Tutup mulutmu. Jika bukan karena Kili, Anda akan menjadi mayat sekarang. Jika saya ingin membunuh Anda, bahkan pemimpin Anda tidak akan bisa melindungi Anda, kata Long Chen dengan dingin. Pada saat itu, niat membunuhnya dilepaskan. Namun, orang ini adalah tunangan Kili, dan ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka, jadi Long Chen rela melepaskan beberapa hal. Tapi dia telah mendorong Long Chen terlalu jauh. Lawei, dasar orang bodoh yang tidak punya otak, tutup mulutmu. Bagaimana aku begitu buta hingga jatuh cinta padamu? Mengutuk Kili dengan marah. Long Chen, apakah kamu ingin melihat Dewa Roh Kehidupan? Tanya pemimpin lomba. Apakah itu sangat jauh? Jika Anda mengendarai Cloud Soaring Falcon, Anda akan tiba setelah satu hari perjalanan malam. Kalau begitu ya, aku ingin melihat mereka. Long Chen mengangguk. Satu hari dan malam adalah jumlah waktu yang dapat diterima. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan peta yang bagus, itu akan sangat berharga. Tanpa peta, hanya tersandung membabi buta mungkin berakhir dengan dia berlari ke sesuatu seperti ras iblis berduri lagi atau sesuatu yang lebih kuat. Selain hanya membuang-buang waktu, itu bisa berbahaya. La Wei menutup mulutnya. Kili mendengus dan berjalan ke Long Chen. Kepada pemimpin ras, dia berkata, Ayah, izinkan saya membimbing Long Chen ke Dewa Roh Kehidupan. Pemimpin balapan mengangguk. Kamu bisa menemani Long Chen. La Wei, kamu akan menemani mereka juga. Itu sangat jauh, jadi jagalah mereka. Tapi dia, memulai Kili. Ini adalah perintah, kata pemimpin balapan dengan dingin. Kili mengendus dan menarik Long Chen ke pegunungan belakang. Melihatnya memegang tangan Long Chen, La Wei menggertakkan giginya. Pemimpin balapan tiba-tiba menendang pantatnya, membuatnya terbang ke sana. Bodoh, jika kamu tidak mengikuti, istrimu akan diambil. La Wei dengan cepat menyusul. Di pegunungan belakang, Long Chen melihat hutan kuno yang penuh vitalitas. Itu adalah energi kehidupan yang sangat damai. Ada elang raksasa menunggu mereka di dalam. Itu terbang ke Kili dan berteriak gembira. Cloud Soaring Falcon adalah salah satu binatang roh pelindung kita. Kami sudah sangat dekat dengan mereka. Cloud Soaring Falcon sangat cepat, dan bahkan binatang buas yang lebih kuat tidak dapat mengejar kita. Jelas Kili, menepuk elang. Bukankah hutan ini wilayahmu? Mengapa Anda harus menghadapi binatang buas yang lebih kuat? Tanya Long Chen. Hutan ini terlalu besar. Itu tidak ditempati oleh kita saja. Anda akan mengerti nanti, kata Kili. Keduanya melompat ke punggung elang. Pada saat itu, La Wei menyusul, dan dia juga melompat. Kili bahkan tidak meliriknya. Dia dan Long Chen berdiri di atas kepala elang. Itu menjerit dan melayang ke udara. La Wei duduk sendirian di punggung elang, menatap marah pada mereka berdua. Bagaimana itu? Bukankah Cloud Soaring Falcon itu cepat? Tanya La Wei. Tidak bisa menahan diri. Long Chen melengkungkan bibirnya. Cloud Soaring Falcon ini tampaknya setara dengan Magical Beast tingkat 12 menengah. Kecepatannya benar-benar tidak buruk untuk level itu, tapi itu jauh dari kecepatan Cloud. Jika mereka berdua berdampingan, dengan melebarkan sayapnya, Cloud Soaring Eagle hanya akan bisa melihat ekornya sesaat sebelum dia menghilang dari pandangan. Apalagi Cloud, bahkan dibandingkan dengan Long Chen, selama dia memanggil sayap petirnya, dia bisa melemparkannya kekejauhan. Tingkat kecepatan ini tidak ada yang luar biasa baginya. Abaikan dia, dia menyebalkan, kata Kili kesal. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku cukup iri pada kalian berdua. Iri pada kami. Apa yang membuat iri? Tanya Kili penasaran. Aku iri dengan betapa muda dan riangnya dirimu. Anda masih bisa bertengkar dan berdebat. Aku tidak bisa. Saya dan istri saya bahkan tidak punya waktu untuk bertengkar. Kami bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Kata Long Chen agak pahit. Di masa lalu, Tang Wan R sering suka menjadi picik dan menyebabkan masalah baginya sehingga dia akan memperhatikannya. Tapi sekarang, mereka semua berpacu dengan waktu untuk bertahan hidup. Saat ini, dia merasa bahwa Tang Wan R sedikit menggodanya adalah kemewahan yang luar biasa. Dia benar-benar bodoh, dan sangat menyebalkan, kata Kili, jengkel. Dia bodoh karena dia peduli. Aku akan lebih bodoh dari dia. Pikirannya keluar jendela hanya karena dia mencintaimu. Jika dia bisa tetap tenang dalam masalah seperti itu, itu berarti dia tidak peduli dengan Anda. Kamu harus berterima kasih, kata Long Chen ringan. Betulkah? Kili melirik kembali ke lawe yang suram. Saya sudah berada di sekitar blok selama beberapa tahun. Saya dapat mengatakan bahwa itu karena dia benar-benar mencintaimu. Itu sebabnya saya membiarkan dia menghina saya. Kalau tidak, saya akan menamparkan wajahnya ke kepala babi, kata Long Chen. Kili tersenyum, geli dengan caranya berbicara. Namun, pada saat itu, langit menjadi gelap. Cloud Soaring Falcon mengeluarkan teriakan tajam dan terjun dari langit ke dalam hutan. Ini adalah elang mata biru skala emas. Teriak lawe, suaranya sedikit bergetar. Sudah ku bilang bahwa orang ini akan membawa kita ke malangan setelah jatuh dari kapal terkutuk itu. Kami benar-benar bertemu dengan elang mata biru skala emas yang sepenuhnya matang. Kami sudah mati. Seekor elang emas raksasa turun dari langit. Bulu-bulunya ditutupi dengan pola seperti sisik, dan auranya sebanding dengan binatang ajaib peringkat 12 puncak. Kami tidak cocok untuk itu. Targetnya adalah Cloud Soaring Falcon, jadi kami akan berpencar dan menerkamnya sementara Cloud Soaring Falcon menarik perhatiannya. Titik lemahnya adalah matanya, bagian bawah paruhnya, perutnya, dan... Long Chen, apa yang kamu lakukan? Kili sedang menyusun rencana pertempuran ketika Long Chen menembak ke langit tepat ke arah lang. Tiba-tiba, sebuah benda persegi dilempar keluar oleh Long Chen. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar sampai ukurannya sama dengan elang dan memukulnya secara langsung. Elang mata biru skala emas jatuh ke tanah, menghancurkan lubang raksasa di dalamnya. Gelombang bumi menutupi pohon-pohon raksasa. Kili dan La Wei sama-sama tercengang. Elang mata biru skala emas adalah binatang buas yang menakutkan yang kecepatannya bahkan lebih besar dari Cloud Soaring Falcon. Monster yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pemimpin ras mereka yang memiliki kekuatan untuk dikalahkan. Pilihan terbaik mereka adalah memikirkan cara untuk menjauh darinya. Namun, jika mereka lari, maka mereka harus mengorbankan Cloud Soaring Falcon. Kili tidak mau melakukan itu, jadi dia ingin mengambil risiko bertarung sebentar. Tetapi meskipun begitu, dia sadar bahwa peluang kemenangan mereka sangat kecil. Panah mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Sekarang, mereka melihat Longchen menghancurkannya dengan satu serangan. Rahang La Wei jatuh. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Batu bata cian raksasa menghilang. Bumi bergetar beberapa kali saat elang raksasa itu berjuang keluar dari bumi. Itu mengeluarkan teriakan yang menggetarkan surga. Itu tidak mati. Ekspresi Kili dan La Wei berubah, dan mereka buru-buru mundur. Bab 2442 Pohon Mengjulang. Mereka berdua terjun ke dalam hutan, karena itulah satu-satunya cara agar mereka tetap hidup. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa elang mata biru skala emas tidak menyerang setelah berjuang keluar dari tanah. Itu hanya berdiri di sana. Longchen berjalan ke sana, dan itu berjongkok, membiarkannya berjalan ke punggungnya. La Wei dan Kili tidak bisa mempercayai mata mereka. Longchen memberi isyarat, mari kita beralih ke tunggangan baru. Anda bisa mendapatkan kembalinya Cloud Soaring Falcon. Kili dan La Wei perlahan berjalan mendekat. Kili dengan gugup bertanya, apakah kamu menaklukkannya? Ayo naik, ini akan sedikit lebih cepat, kata Longchen. Kili harus terlebih dahulu berlari ke Cloud Soaring Falcon karena tidak berani mendekati elang mata biru skala emas. Dia menyuruhnya untuk kembali. Setelah itu, mereka bertiga berdiri di punggung elang mata biru skala emas, dan terbang, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat di udara. Itu jauh lebih cepat daripada Cloud Soaring Falcon. Elang mata biru skala emas ini sangat kuat, tetapi kekuatan spiritualnya tidak kuat. Setelah pingsan, Longchen langsung menempatkan segel budak di atasnya. Kili kagum dengan kekuatan Longchen, dan pujiannya membuat La Wei kesal. Namun, dia sekarang telah menyaksikan kekuatan Longchen, dan seperti ayam jago yang dipukuli, dia diam. Kili, kamu harus pergi ke depan dan mengarahkannya agar tidak terbang ke arah yang salah, kata Longchen. Kili berlari ke kepalanya, menunjuk. Kegembiraannya seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru untuk dimainkan. Sekarang, hanya Longchen dan La Wei yang tersisa di belakang elang. Longchen memandang La Wei yang putus asa dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar pengecut, kau akan menyerah begitu saja. Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku bukan orang berwajah putih. Jika kamu memanggilku seperti itu lagi, aku akan menamparmu, Longchen mengamuk. Kamu melihat wanita yang kamu cintai dicuri oleh orang lain, dan kamu tidak akan memperjuangkannya. Jika seseorang berani melakukan itu pada salah satu istri saya, saya akan membuang hidup saya untuk menghentikan mereka. Tapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Apakah kamu seorang pengecut? La Wei memelototi Longchen tetapi kemudian mengempis. Dia berharap dia bisa melawan Longchen, tetapi dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun keinginan untuk melakukannya setelah melihatnya bertarung. Pengecut. Jika saya pengecut seperti itu, istri saya akan menamparkan saya ke dinding, kata Longchen dengan jijik. Kamu, kamu dipukul oleh istrimu, tanya La Wei, terkejut. Terus, semua istri saya memiliki lengan yang lebih kuat dari saya. Pukulan mereka dapat menghancurkan gunung dan kaki mereka dapat menghancurkan bumi. Apa kamu tahu kenapa? tanya Longchen. Tidak, La Wei menggelengkan kepalanya. Ini karena memukuli saya sepanjang hari. Ketika mereka memukuli saya, saya bahkan menyemangati mereka. Jika saya berani salah memahami niat mereka seperti yang Anda miliki dengan kili. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa jika Anda berada di posisi itu, Anda akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Anda akan belajar apa kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, desah Longchen. Jika istrimu begitu menakutkan, mengapa tidak meninggalkan mereka? Tanya La Wei. Kepala orang ini jelas tidak terlalu gesit. Dia benar-benar percaya Longchen. Meninggalkan, lalu bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Pukulan mereka dapat melunakkan dagingku, menghaluskan tulang-tulangku, memperkuat organ-organ dalamku. Menusuk jiwa, membakar minyak. Yah, kedengarannya menakutkan, tapi itu semua bermanfaat bagiku, kata Longchen. Ekspresi berterima kasihnya membuat La Wei takut. Kili jauh lebih lembut daripada istrimu. La Wei ketakutan memikirkan istri iblis jahat Longchen. Kili benar-benar gadis yang baik, Longchen melihat ke arah punggung Kili, menyebabkan hati La Wei tegang. Namun, saya tidak memiliki berkah itu. Jadi, anak kecil, kurasa orang bodoh sepertimu beruntung memiliki pasangan yang begitu baik. Anda harus menghargai dia. Hatinya belum berubah, tetapi kecurigaan Anda terhadapnya adalah penghujatan terhadap emosinya yang murni. Pergi dan minta maaf, kata Longchen. Sementara Longchen sebelumnya memiliki keinginan untuk menamparkan La Wei, dia memutuskan untuk tidak menganggap bodoh itu secara pribadi. Namun, La Wei ragu-ragu. Bagaimana aku harus meminta maaf agar dia memaafkanku? Kamu bisa mengebiri diri sendiri untuk menunjukkan kesetiaanmu. Usul Longchen dengan sungguh-sungguh. Ah, La Wei hampir melompat dari elang, menyebabkan Longchen harus menangkapnya. Longchen hampir tertawa. Orang ini benar-benar sederhana. Jika seorang wanita marah dan memarahi Anda, itu menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar marah. Jika dia benar-benar marah, dia bahkan tidak akan repot-repot memarahimu. Saat itu, jika Anda mencoba meminta maaf, dia tidak akan langsung memaafkan Anda. Tetapi jika Anda tidak meminta maaf, dia tidak akan pernah memaafkan Anda. Anda harus mempersiapkan diri untuk pertempuran panjang. Waktu akan menjadi senjata terbaik Anda. Bagaimanapun, selama Anda meminta maaf, kemarahannya akan memudar seiring waktu, kata Longchen. Tidak diketahui apakah La Wei telah sepenuhnya memahami kata-katanya atau tidak, tetapi dia perlahan berjalan ke kiri. Begitu dia tiba di sampingnya, ekspresi bersemangat liki dari mengarahkan elang mata biru skala emas menghilang dan digantikan dengan es. Dia berbalik untuk melihat Longchen duduk bermeditasi. Meskipun tidak terbiasa dengan teknik kultivasi benua surga bela diri, dia tahu bahwa dia tidak ingin diganggu saat ini. Dia hanya bisa duduk di sana dan mendengarkan permintaan maaf La Wei. Longchen mengedarkan energi hidupnya. Di bawah tekanan energi kematiannya, energi hidupnya telah dikompresi menjadi hanya 10% dari energi hidup dan matinya. Dia harus tetap aktif dan kuat, atau itu akan mulai memadat. Jika itu terjadi, akan lebih sulit untuk mengaktifkan energi hidupnya di masa depan, apalagi benar-benar meningkatkan energi hidupnya hingga bisa seimbang dengan energi kematiannya. Empat tetua agung dari benua surga bela diri tidak dapat menggunakan pil obat untuk keluar dari kesulitan mereka saat ini karena jika mereka mencoba untuk mengaktifkan energi kehidupan yang tersisa, itu mungkin menciptakan peluang bagi energi kematian mereka untuk menerobos dan membunuh mereka. Jika mereka tidak terjebak di alam kematian begitu lama, akan mungkin untuk menggunakan pil obat untuk menyeimbangkan energi hidup dan mati mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai langkah keempat. Tetapi karena energi kehidupan mereka telah stagnan begitu lama, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengedarkannya tanpa energi kematian mereka berpotensi mengambil alih. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa mereka lebih lemah dari ahli alam kematian di puncak mereka, tetapi mereka tidak akan pernah bisa maju lagi dalam hidup mereka. Ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi seorang kultifator, itulah sebabnya Ku Jianying telah memperingatkan semua orang untuk memikirkannya ketika dia membagikan pil penghalang-penghalang. Energi kematian Long Chen telah mencapai kondisi yang kuat, jadi Long Chen perlu terus-menerus mengedarkan energi hidupnya agar tetap hidup. Dia juga perlahan menyerap energi kehidupan dunia untuk menyegarkan tubuhnya. Saat dia berkultifasi, Long Chen tersenyum tipis. Setelah menyerap energi kehidupan dunia luar, ruang astralnya bergema dan energi kehidupan mereka juga beredar di dalam tubuhnya. Dengan dua sumber energi kehidupan itu, energi hidupnya tidak dalam bahaya kewalahan. Long Chen memiliki lapisan perlindungan ekstra dibandingkan dengan orang lain. Hutan ini berlimpah energi kehidupan. Itu adalah tempat yang sempurna baginya untuk berkultifasi. Bagi kebanyakan orang, mereka perlu meluangkan waktu untuk menyesuaikan dan menstabilkan energi kehidupan dan energi kematian mereka. Tetapi Long Chen tidak perlu melakukannya. Itu karena ruang kekacauan utama memiliki energi hidup dan matinya sendiri. Long Chen sudah akrab dengan energi semacam itu sejak awal, jadi dia tidak perlu membiasakan diri. Setelah mencapai langkah ketiga, dia langsung mulai mengaktifkan energi hidupnya sebagai persiapan untuk maju ke langkah keempat. Langkah keempat Netter Passage adalah menyeimbangkan energi hidup dan mati seseorang sekali lagi. Ini adalah proses yang lambat. Dia perlu menyerap energi secara perlahan. Kili dengan dingin mengarahkan elang mata biru skala emas, sementara Lawey duduk di sampingnya dengan sedih. Dia diam, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mereka dengan cepat terbang melalui hutan. Ada binatang buas lainnya, tetapi mereka semua melarikan diri setelah merasakan aura elang mata biru skala emas. Ekspresi gembira Kili perlahan kembali. Di depan mereka, pohon-pohon kuno tumbuh lebih megah, dan mereka berkembang dengan energi kehidupan. Longchen akhirnya melihat satu pohon raksasa, yang mengjulang ke langit. Bintang-bintang tampak menggantung di antara cabang-cabangnya. Longchen, kita sudah sampai. Ini adalah dewa roh kehidupan kami, kata Kili. Dia melompat, bersujud dari puncak pohon menuju pohon raksasa, menggumamkan beberapa kitab kuno. Bab 2443 banding 2443 Aura ini, setelah melihat pohon raksasa, Longchen terkejut. Mengapa pohon ini memiliki aura yang mirip dengan pohon dewa kehidupan dunia roh? Kili dan La Wei keduanya bersujud dengan saleh. Pohon raksasa itu mengeluarkan cahaya lembut dari daunnya yang menerangi hutan. Sekelompok ahli dari ras luo spirit datang. Mereka mengenakan pakaian yang sedikit berbeda dari Kili dan yang lainnya. Setelah melihat Longchen, ekspresi mereka berubah. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, pohon raksasa itu bergetar sedikit, dan ekspresi terkejut muncul di atas mereka. Ini Longchen. Dia, memulai Kili. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kerumunan. De La Rohe telah memerintahkan agar tamu berharga ini dibawa masuk. Dia memberi isyarat dengan ramah. Longchen menganggup dan mengikuti mereka masuk. Semakin dekat dia ke pohon raksasa, semakin dia merasa akrab. Auranya sangat mirip dengan pohon dewa kehidupan dunia roh. Dunia roh telah diserang, dan pohon dewa kehidupan telah rusak. Namun, Longchen telah memberinya tanah kehidupan dari ruang kekacauan utamanya, jadi sebagian besar harus dipulihkan sekarang. Ketika Longchen mendekat, dia melihat banyak ahli dari ras luo spirit menatapnya dengan waspada. Jumlah mereka sebanyak semut. Mereka harus dihitung dalam jutaan. Kili menjelaskan bahwa ras luo spirit mereka tersebar, dan benteng tempat mereka berada hanyalah satu cabang kecil. Dia terkejut. Sekarang Longchen mengerti mengapa La Wei sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan berani pergi melihat dewa roh kehidupan. Ada banyak ahli disini. Jika dia benar-benar memiliki niat buruk, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Setidaknya ada ribuan ahli pada tingkat yang sama dengan ayah Kili disini. Selanjutnya, ada perasaan tekanan yang lebih besar dari pohon yang mengjulang tinggi. Meski sudah berada di bawah ubun-ubun pohon, butuh waktu satu jam penuh untuk berjalan lurus sebelum mereka tiba di batangnya. Kulit kayu memiliki pola seperti sisik. Life key menyegarkan Longchen. Semakin banyak ahli ras luo spirit muncul, mereka melompat turun dari dahan. Tampaknya mereka memandang daunnya sebagai tangga. Tidak perlu menyebabkan gangguan sebesar itu, kan? Longchen merasakan tekanan meningkat. Semakin banyak ahli berkumpul disini. Kili dan La Wei juga gugup. Mereka belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Mereka tidak tahu mengapa membawa Longchen untuk melihat Dewa Roh Kehidupan akan mengguncang seluruh ras roh luo. Mereka yang bisa tetap berada di sisi Dewa Roh Kehidupan semuanya adalah tokoh elit dari ras roh luo. Jantung Kili berdebar kencang. Seseorang seperti dia hanya memenuhi syarat untuk menghabiskan setengah bulan setiap tahun berkultivasi disini. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa atau mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa yang diizinkan untuk tinggal disini lebih lama. Setiap orang disini bisa dikatakan memiliki status yang lebih tinggi darinya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan janggut putih perlahan turun. Longchen terkejut menemukan sepasang sayap zamrut di punggungnya. Mereka tampak seperti dua daun raksasa. Penatua memegang tongkat kayu, dan meskipun dia tidak besar, dia memberikan perasaan tenang. Salam, utusan besar. Setiap anggota ras luo spirit berlutut. Kili dan Lawei terkejut dan buru-buru berlutut juga. Ini adalah sosok legendaris yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Utusan ini adalah utusan Dewa Roh Kehidupan, orang yang memberi mereka keputusan dewa. Dia adalah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Dewa Roh Kehidupan, dan keberadaan terkuat di seluruh ras roh luo. Seseorang di atas alam nether passage. Hati Longchen bergetar. Dia tidak bisa merasakan aura apapun yang keluar dari lelaki tua ini, tetapi dia bisa merasakan energi kehidupan yang agung yang sangat mengguncangnya. Halo, ahli dari dunia lain. Biarkan saya mewakili keseluruhan ras roh luo dalam menyambut Anda. Orang tua itu dengan sungguh-sungguh membungkuk dengan tangan kirinya memegang bahunya. Longchen buru-buru berkata, Saya tidak akan berani menerima. Si kecil ini tidak berhasil membawa hadiah apapun. Petik 2 Longchen tidak dapat memahami mengapa seseorang yang sekuat utusan akan sangat menghormatinya. Kamu terlalu sopan. Kedatangan Anda adalah hadiah terbesar bagi ras luo spirit. Anda berasal dari benua surga bela diri, kan? Tanya utusan. Ya, hati Longchen bergetar sekali lagi. Bagaimana dia tahu? Apakah karena dia sebenarnya seorang utusan yang mampu melihat masa depan? Tidak perlu heran. Pernah ada seorang ahli yang meninggalkan sesuatu untuk kami berikan kepadamu, kata utusan. Sebuah ubin tulang muncul di tangannya. Ubin tulang itu seukuran kepalan tangan. Itu berkilau terang seperti batu permata, tetapi itu mengeluarkan tekanan yang sangat menakutkan. Semua ahli ras luo spirit tanpa sadar mundur, menjadi pucat. Ada tanda berwarna darah yang berkedip-kedip di dalam ubin tulang. Itu seperti berdenyut dengan darah iblis. Longchen dengan hati-hati menerimanya. Ketika dia memegangnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar yang tertidur. Senior, apakah kamu salah orang? Tanya Longchen. Bagaimana bisa seseorang meninggalkan benda ini untuknya? Utusan tersenyum. Selama kamu berasal dari benua surga bela diri, kamu adalah orang yang tepat. Senior itu dari saat itu mengatakan bahwa selama seseorang dari benua surga bela diri datang ke sini, kami akan memberikan ini kepadamu. Petik 2. Siapa orang itu? Tanya Longchen. Dia terkejut mendengar bahwa utusan ini bahkan memanggil mereka senior. Senior itu menggelengkan kepalanya. Tidak jelas. Ini diberitahukan kepadaku oleh utusan generasi terakhir, yang diberitahukan ini oleh pendahulunya dan seterusnya. Tidak ada yang tahu detailnya. Sudah lama sekali, Longchen sekarang sangat terguncang. Apakah ini ditinggalkan oleh seseorang yang juga dari benua surga bela diri? Jika demikian, lalu dari mana kekuatan mereka? Apakah mereka tidak takut barang ini berakhir di tangan orang yang salah? Bolehkah aku bertanya untuk apa benda ini digunakan? Menyelidiki Longchen. Utusan menggelengkan kepalanya. Kami hanya bertugas memberikannya kepada Anda. Adapun detailnya, saya minta maaf, karena kami benar-benar tidak tahu. Petik 2. Longchen hanya bisa mengesampingkan ubin tulang untuk saat ini. Senior, saya ingin mendapatkan peta terperinci. Apakah itu mungkin? Tentu saja, utusan melambaikan tangannya. Sehelai daun jatuh dari pohonnya, menyusut hingga hanya seukuran koin. Tekan ini di kepalamu dan gunakan jiwamu untuk merasakannya. Anda akan mendapatkan informasinya. Longchen menekan daun ke dahinya. Dia langsung merasa seperti terbang. Semakin tinggi dia pergi, semakin banyak yang bisa dia lihat. Dia melihat mahkota pohon di bawahnya. Dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi sampai dia melihat benteng ras luo spirit yang dia masuki. Dia juga melihat celah spasial dan ujung hutan raksasa. Di sisi lain adalah Gurun Tandus. Kemudian dia melihat ujung Gurun. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah pulau. Ada banyak pulau lain di dekatnya. Saat dia melihat lebih jauh, dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia ini seperti teka-teki gambar yang telah dihancurkan. Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Pildoyen? Tempat ini terfragmentasi setelah pertempuran besar. Jika itu benar, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Longchen tercengang. Tempat ini sangat besar, jauh melebihi imajinasinya. Dia tidak tahu berapa kali lebih besar dibandingkan dengan benua surga bela diri. Satu demi satu dunia yang terfragmentasi muncul di benaknya. Banyak tempat dipenuhi dengan celah-celah spasial yang seperti rahang menganga. Apa itu? Longchen tiba-tiba melihat sungai hitam di kejauhan. Itu menghentikan dunia ini dari memperluas lebih jauh. Seolah-olah seseorang dengan sengaja memotong tempat ini menjadi dua. Rasanya seperti ada lebih banyak lagi di seberang sungai hitam, tetapi dia tidak bisa melihat apapun yang melewatinya. Sungai hitam itu begitu lebar sehingga dia bahkan tidak bisa memperkirakan seberapa lebarnya. Dunia surgawi bidang bintang terbentuk dari bidang bintangnya sendiri. Dengan kata lain, itu terbentuk dari banyak dunia seperti benua surga bela diri. Tidak heran itu sangat besar. Petik 2 Daun itu jatuh dari kepalanya. Itu dengan cepat layu, menghilang tanpa jejak bahkan sebelum menyentuh tanah. Longchen perlahan membuka matanya. Terima kasih banyak, senior. Longchen kemudian berbalik ke Lawei dan menempelkan jari ke dahinya. Lawei, aku belum memberimu apapun dari pertemuan kebetulan kita. Saya akan mengirimkan cara mengontrol tanda budak Golden Skully Blue Eye Eagle kepada Anda. Petik 2 Lawei terkejut bahwa Longchen memberikannya kepadanya dan bukan Kili. Dia dengan cepat mengerti. Senior, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi untuk saat ini. Terima kasih banyak untuk petanya. Longchen menangkupkan tinjunya. Namun, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan kompas sekali lagi. Itu dingin. Salah satu kelompok Dragon Blood Legion melepaskan sinyal marah bahaya, dan itu sangat mendesak. Bab 2444 banding 2444. Jantung Longchen berdebar kencang. Mengingat jaraknya, dia tahu bahwa bahkan dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu 6 jam baginya untuk mencapai lokasi sinyal marah bahaya. Namun, peta telah menunjukkan kepadanya celah spasial raksasa di jalan, yang mengharuskannya untuk mengitarinya. Itu akan menambah setidaknya 2 jam lagi. Sinyal marah bahaya yang mendesak ini berarti bahwa semuanya tergantung pada seutas benang. Tidak ada waktu. Utusan yang agung, teman-temanku dalam kesulitan. Saya harus pergi. Longchen memulai, sayap petir muncul di punggungnya. Kemana kamu mau pergi? Mungkin saya bisa menggunakan kekuatan Dewa Roh untuk mengirim Anda ke jalan Anda, kata utusan setelah melihat kesibukannya. Senang, Longchen merentangkan tangannya, menyebabkan kekuatan spiritualnya mengembun menjadi peta tembus pandang. Aku ingin pergi ke sana. Longchen menunjuk. Dia hanya bisa memberikan lokasi umum, karena Guoran dan Xia Chen telah mengorbankan beberapa ketepatan agar kompas dapat merasakan lebih jauh. Tidak masalah. Utusan tersenyum. Sehelai daun jatuh dari langit dan menyelimuti Longchen. Dia menghilang. Setelah Longchen pergi, sang utusan menjadi serius. Dia berteriak kepada para ahli Rasluo Spirit, kumpulkan semua orang dan besiaplah untuk pertempuran. Kesempatan kita untuk merebut kembali pohon induk akhirnya tiba. Murid-murid Rasluo Spirit mengeluarkan sorakan yang menggetarkan, niat pertempuran yang mengamuk melonjak keluar dari mereka. Daun di tubuh Longchen hancur, dan dia terbang keluar, menemukan dirinya di atas gunung besar. Mengambil kompas, dia menembak ke arah yang ditunjukkan. Hanya dalam beberapa detik, dia mendengar gemuruh di depan. Setelah berkeliling gunung terakhir, dia melihat puluhan ribu orang berkelahi. Sebuah regu prajurit Dragonblood saat ini memimpin murid Martial Heaven Alliance dalam pertempuran melawan aliansi keluarga kuno dan ahli jalur korap. Prajurit Dragonblood berusaha untuk keluar dari pengepungan mereka dengan murid Martial Heaven Alliance, tetapi mereka tidak dapat melewatinya. Murid Martial Heaven Alliance kadang-kadang ditebang satu per satu. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Raung salah satu pemimpin regu Dragonblood Legion. Musuh mereka sengaja menghindari prajurit Dragonblood untuk membunuh murid Martial Heaven Alliance. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari melawan mereka secara langsung. Sisi Martial Heaven Alliance berada pada posisi yang kurang menguntungkan mengingat jumlah keuntungan yang dimiliki musuh mereka. Hanya dalam bentrokan pertama, ribuan dari mereka telah tewas. Kekalahan pertama mematahkan semangat mereka, dan para prajurit Dragonblood tidak dapat pulih. Setelah sisa murid Martial Heaven Alliance terbunuh, prajurit Dragonblood akan dikelilingi oleh seratus ribu orang dan dihancurkan. Aliansi keluarga kuno, kamu benar-benar punya nyali besar. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar yang membuat aliansi keluarga kuno dan murid-murid jalur korup merasa seperti mereka telah dijatuhkan ke dalam rumah es. Ini bos, para prajurit Dragonblood sangat gembira mendengar suara itu. Domain petir tak berujung, petir keras melahap surga. Longchen bertepuk tangan, dan lautan petir menyebar ke seluruh medan perang, sepenuhnya menyegelnya. Tempat ini menjadi neraka petir yang dipenuhi dengan udara pemusnahan. Membunuh mereka semua, teriak Longchen. Setelah menyiapkan domain petir, dia secara pribadi bergabung dengan Evel Moon di tangan. Lari, Longchen ada di sini. Jalur rusak dan para ahli aliansi keluarga kuno mulai melarikan diri. Namun, kemarahan Longchen berarti mereka tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Ketika mereka mencoba melarikan diri melalui domain petir, mereka dimusnahkan. Itu tidak cukup untuk meredakan amarahnya. Dia secara pribadi meretas mereka dengan pedangnya, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Jika itu hanya jalur korup yang menyerang, dia tidak akan begitu marah. Bagaimanapun, mereka adalah musuh yang ditakdirkan. Hal seperti itu tidak bisa dihindari. Namun, aliansi keluarga kuno tidak punya alasan untuk menyerang mereka. Bahkan jika mereka bukan lagi sekutu, mereka seharusnya tidak saling membunuh dengan era kegelapan turun. Keluhan Longchen ada pada Di Feng, dan itu adalah keluhan pribadi. Dia tidak melampiaskan amarahnya pada aliansi keluarga kuno. Tapi aliansi keluarga kuno tidak hanya menyerang Martial Heaven Alliance sekarang, mereka bahkan bergabung dengan jalur korup. Tamparan terbesar di wajah Longchen adalah bahwa dia telah mengatakan kepada pihaknya untuk tidak melampiaskan kemarahan mereka pada aliansi keluarga kuno hanya karena dia. Selama pihak lain tidak menekan mereka, maka mereka tidak boleh memprovokasi mereka. Akibatnya, orang-orang dari aliansi keluarga kuno yang pertama menyerang mereka, dan dengan cara yang sangat kejam tanpa sedikitpun belas kasihan. Domain petir ini telah sepenuhnya mengunci area ini. Lei Long berjaga-jaga di dalamnya dengan puluhan ribu tubuh terbelah. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Adapun Longchen sendiri, dia seperti harimau yang terjebak dengan sekelompok domba. Bahkan teriakan teror tidak bisa menghentikan pedangnya. Dengan tambahan Longchen ke medan perang, aliansi keluarga kuno dan murid-murid jalur rusak ketakutan. Dengan kedatangan Raja Iblis, mereka tenggelam dalam keputus asaan yang mendalam. Mereka tidak menyangka Longchen tiba begitu cepat. Pikiran mereka kosong, karena mereka semua tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Adapun sisi Martial Heaven Alliance, mereka dihidupkan kembali dan menerkam musuh mereka. Tidak. Ah. Jangan bunuh aku. Kami tidak bersalah. Kami harus mendengarkan perintah. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Ada. Tidak peduli apa yang mereka katakan, aliansi keluarga kuno dan para ahli jalur rusak ditebang tanpa ragu-ragu. Para ahli jalur korup dengan gila-gilaan melawan, tetapi wajah garang mereka adalah fasad untuk menutupi teror di hati mereka. Dengan hadirnya Longchen, para prajurit Dragon Blood bebas bertarung sesuai keinginan mereka. Berjuang untuk diri mereka sendiri, musuh-musuh mereka berjatuhan. Adapun para ahli aliansi keluarga kuno, mereka tidak berdarah seperti jalur korup. Saat mereka melawan, mereka memohon belas kasihan. Idiot. Apakah Anda pernah berpikir untuk melepaskan kami? Apakah Anda berpikir tentang keluarga kita? Mati. Satu-satunya jawaban atas permohonan mereka adalah pedang tukang daging yang dipenuhi amarah. Medan perang dalam kekacauan sekarang, dengan semua orang berusaha menghindari Longchen, tetapi masih tidak dapat melarikan diri. Beberapa orang yang berada lebih jauh darinya berpikir bahwa mereka akan aman untuk sementara, hanya untuk panah petir yang menembus mereka dari belakang. Orang-orang yang melarikan diri telah terbunuh, dan tidak ada orang lain yang mencoba. Lei Long tidak punya hal lain untuk dilakukan selain menyerang. Itu tidak ingin melukai sekutu manapun, jadi itu hanya menyerang mereka yang dekat dengan tepi. Hahaha, apa yang luar biasa darimu, Longchen. Saya benar-benar memandang rendah Anda. Bisakah kamu membunuhku dua kali? Salah satu murid aliansi keluarga kuno tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia sudah gila. Tanpa harapan, dia mulai memprovokasi Longchen di depan umum. Tawanya tidak berhasil menarik perhatian Longchen sebelum dia dibunuh oleh salah satu murid Marsial Heaven Alliance. Kamu ingin membunuhku? Teruslah bermimpi. Anda tidak akan pernah bisa mencapainya seumur hidup Anda. Aku mengutuk kalian semua untuk mati di sini. Salah satu murid aliansi keluarga kuno tiba-tiba memilih untuk bunuh diri. Murid aliansi keluarga kuno adalah yang pertama dilenyapkan. Sekarang, hanya ribuan ahli korup yang tersisa. Meskipun mengetahui bahwa mereka akan mati, mereka ingin menyeret beberapa musuh lagi bersama mereka. Untuk menghindari kematian yang tidak perlu, Longchen memerintahkan murid Marsial Heaven Alliance untuk mundur ke tepi domain petir. 500 prajurit Dragonblood sedang membersihkan yang selamat. Tidak ada ketegangan. Prajurit Dragonblood membentuk formasi pembunuhan dan membantai mereka. Para ahli korup tidak mau dibunuh tanpa alasan, dan mereka mencoba untuk menyerang murid-murid aliansi surga bela diri. Namun, sebelum mereka bisa mencapai mereka, mereka dibunuh oleh panah petir. Hanya dalam beberapa saat, para ahli korup yang tersisa dibantai. Pertempuran ini berakhir tanpa seekor ikan pun berhasil lolos dari jaring. Pertempuran ini sangat sengit, dan para ahli jalur korup khususnya sangat kejam. Aliansi surga bela diri telah kehilangan 13 ribu murid. Jika Longchen tidak tiba tepat waktu, mereka akan musnah. Meskipun prajurit Dragonblood mungkin berhasil bersatu pada akhirnya dan menyerbu, sebagai pemimpin kelompok ini, membunuh semua rekan mereka saat mereka melarikan diri sendiri akan menjadi noda yang tidak akan pernah bisa mereka bersihkan. Bahkan setelah kemenangan, para prajurit Dragonblood tidak senang. Mereka masih merasakan kebencian dan rasa bersalah yang luar biasa. Maaf, bos. Kami tiba-tiba diserang tanpa peringatan, kata pemimpin kelompok ini. Mereka telah dipercayakan oleh Longchen untuk melindungi semua orang. Longchen menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu pemimpin pasukan dengan nyaman. Itu bukan salahmu. Longchen kembali ke murid-murid yang masih hidup dari aliansi surga bela diri. Tatapannya menyapu mereka dengan dingin. Kamu bisa keluar dan bunuh diri. Aku akan melindungi keluargamu sebagai penggantimu. Bab 2445 banding 2445. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Apakah mereka benar-benar memiliki mata-mata di antara mereka? Prajurit Dragonblood tiba-tiba mengerti. Tidak heran serangan mendadak ini terasa sangat aneh. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu bagaimana musuh mereka berhasil menemukan mereka. Prajurit Dragonblood lebih dekat daripada saudara, jadi mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Sekarang semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Maafkan saya. Aku, Zhang Zhengfeng, hanya bisa menggunakan kematianku untuk meminta maaf. Tiba-tiba, satu orang keluar. Setelah melihatnya, beberapa orang terkejut. Orang-orang itu agak akrab dengannya. Zhang Zhengfeng, kamu, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada sektemu? Bagaimana dengan kepercayaan senior magang saudara perempuan Lingshan? Salah satu teman dekatnya mengarahkan pedangnya ke arahnya, matanya merah. Justru karena seberapa dekat mereka, dia tidak dapat menerima ini. Zhang Zhengfeng tersenyum pahit. Semua hal itu tidak ada artinya sekarang. Tidak ada alasan yang bisa menebus dosaku. Dia kemudian tiba-tiba berlutut ke arah Longchen. Magang senior saudara Longchen, saya mempercayakan segalanya kepada Anda. Zhang Zhengfeng membanting kepalanya sendiri dengan tangannya, dan tubuhnya runtuh. Dia telah menghancurkan jiwanya. Kamu bodoh? Kenapa? Murid yang telah mengarahkan pedangnya ke arahnya secara terbuka menangis. Zhang Zhengfeng adalah seorang pria. Tetapi ada beberapa yang benar-benar tercelah. Longchen tiba-tiba menunjuk jarinya. Satu orang di antara kerumunan tersentak. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kepalanya ditusuk oleh panah petir. Magang senior saudara Longchen. Orang lain mencoba berbicara, tetapi Longchen mendengus. Sekarang sudah terlambat. Panah petir lain terbang keluar, membunuhnya. Ada total empat pengkhianat. Salah satu dari mereka tewas dalam kekacauan itu. Dari tiga sisanya, satu bisa dihitung sebagai laki-laki dan mengakui dosa-dosanya. Dia bisa dianggap telah menebus. Mereka yang mengenal mereka harus mengumpulkan mayat mereka untuk keluarga mereka, kata Longchen. Bos, apa yang terjadi? Tanya seorang prajurit Dragonblood. Ketika saya membunuh para pemimpin kelompok, saya menyelidiki sebagian dari ingatan mereka dalam jiwa mereka yang terfragmentasi. Jadi saya tahu tentang pengkhianat, tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Keluarga mereka digunakan sebagai sandera untuk mengendalikan mereka. Jika orang yang paling Anda sayangi memiliki hidup mereka di tangan orang lain, apa yang akan Anda pilih? Jadi masalah ini bisa berakhir di sini. Adapun mereka, Anda dapat memberitahu keluarga mereka bahwa mereka mati dalam pertempuran antara jalur benar dan rusak. Bagaimanapun, di mata keluarga mereka, mereka adalah kebanggaan mereka. Tapi bagi kami, meskipun kami bisa bersimpati, kami tidak bisa memaafkan mereka. Kematian adalah pilihan terbaik mereka, kata Longchen tanpa daya. Pengkhianat ini telah menyebabkan ribuan kematian. Tetapi sementara mereka merasakan kebencian yang luar biasa terhadap mereka, orang-orang tidak dapat sepenuhnya menyalahkan mereka. Jika posisi mereka tertukar, apa yang akan mereka pilih? Siapa yang melakukannya? Kita harus membalas mereka, kata seseorang dengan penuh kebencian. Begitu banyak orang telah meninggal, mereka harus mengambil harga dari seseorang. Dibandingkan dengan empat pengkhianat ini, orang yang menyebabkan ini adalah orang yang memeras mereka. Berdasarkan ingatan mereka, saya tidak dapat menemukan seluruh kebenaran. Tapi itu akan segera terungkap, kata Longchen. Longchen curiga bahwa itu dilakukan oleh Diefeng, tetapi tidak ada bukti nyata. Dia tidak ingin langsung menuduhnya, karena dia yakin kebenaran akan terungkap hanya dalam waktu singkat. Bersihkan medan perang, saya ingin siap untuk pindah lagi dalam waktu setengah dupa, perintah Longchen. Setelah memberi perintah, Longchen mengeluarkan kompas dan mulai mencari kelompok prajurit Dragon Blood lainnya. Dia menemukan tiga kelompok lain yang semakin dekat. Kemungkinan besar, mereka bergegas setelah menerima sinyal mara bahaya. Bos, kelompok pertama dengan cepat tiba dengan kelompok asli mereka yang berjumlah 50 ribu. Mereka senang melihat Longchen tetapi terkejut melihat mayat-mayat itu. Grup ini belum mengalami serangan apapun. Faktanya, semuanya berjalan sangat lancar. Mereka telah membunuh Scarlet Blood Drake, memungkinkan mereka untuk mendapatkan sedikit darah naga. Darah naga itu sebenarnya memiliki kualitas yang layak. Itu tidak ditolak oleh darah esensi naga jahat di pembuluh darah mereka, dan mereka percaya bahwa itu mungkin bagi mereka untuk memperbaikinya. Namun, mereka belum melakukannya. Mereka sedang menunggu persetujuan Longchen untuk melakukannya. Longchen menjelaskan apa yang terjadi, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Longchen mengumumkan, tidak ada kata mundur dari hal-hal tertentu setelah Anda melakukannya. Tiga orang sebelumnya adalah contoh terbaik. Saya tahu pasti ada orang yang dikendalikan di setiap kelompok. Kamu masih punya waktu, jadi keluarlah sekarang. Petik 2. Para murid dari aliansi surga bela diri saling memandang. Suasana langsung menjadi tegang. Magang senior saudara Longchen, mereka tidak hanya mengancam keluarga saya. Mereka memasang segel budak di jiwaku. Saya. Seorang murid dengan gugup melangkah maju. Dia baru berbicara setengah jalan ketika garis-garis hitam menyebar di wajahnya seperti kelabang yang menggeliat. Teriakan kaget terdengar. Longchen mendengus dan menunjuk satu jari. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan tanda jahat ini menyebar di lengannya. Longchen benar-benar menyerap kutukan itu. Magang senior saudara Longchen, teriak murid itu. Petir tiba-tiba berkedip di lengannya, menyebabkan tanda itu memudar. Ketika hendak menghilang, Longchen tiba-tiba berhenti. Dia membiarkan tanda itu tumbuh kembali, dan kemudian dia menyegelnya di satu tempat. Longchen merasa bahwa menghancurkan kutukan ini dapat dirasakan oleh musuh mereka. Tapi menyegel mereka seharusnya tidak menimbulkan alarm. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengancamnya. Melihat dia begitu mudah menangani segel kutukan, lebih dari sepuluh orang melangkah maju. Jangan katakan apapun. Makan pil ini dulu. Energi obatnya untuk sementara akan tetap berada di dalam jiwamu, tetapi jangan mengaktifkannya. Setelah Anda mengaktifkannya, itu akan menghancurkan kutukan, dan itu mungkin dirasakan oleh pihak lain. Kami harus mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Adapun keluarga Anda, jangan khawatir. Selama kita masih hidup, tidak ada yang berani menyentuh mereka, kata Longchen. Dia tidak menyangka akan ada 17 orang di sini yang dikendalikan, jadi dia membagikan pil obat kepada mereka. Kutukan spiritual semacam ini tidak dapat menyebabkan masalah baginya. Pada saat itu, dua kelompok dekat lainnya tiba. Longchen sekali lagi menjelaskan, dan sekelompok ahli lain melangkah maju untuk memberi mereka pil obat. Agar aman, Longchen melepaskan tekanan spiritualnya dan mempertanyakan apakah ada lebih banyak pengkhianat atau tidak. Akibatnya, dua orang tidak dapat menahan tekanan dan retak. Mereka segera dibunuh oleh Longchen. Orang-orang itu tidak dikendalikan, mereka adalah mata-mata sejati. Tidak perlu menyimpannya, jiwa mereka memiliki batasan yang akan menyebabkan jiwa mereka hancur jika mereka diselidiki. Keempat kelompok sekarang bersatu, dengan 2.000 prajurit Dragon Blood dan 180.000 ahli dari Martial Heaven Alliance. Meskipun mereka tidak memiliki ahli top yang membimbing mereka, mereka tidak lagi khawatir tentang serangan. Bergabunglah dengan kompas kita bersama untuk menyebarkan berita, kata Longchen. Tak perlu dikatakan bahwa Xiachen dan Guoran adalah jenius. Kompas mereka dapat dihubungkan bersama oleh banyak pengguna untuk dapat merasakan orang lain dengan lebih baik. Ia bahkan dapat mengirimkan beberapa informasi sederhana. Fakta bahwa ada pengkhianat membuat Longchen menghela nafas. Tampaknya Ye Lingshan tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik. Atau mungkin orang yang dia percayakan merasa bahwa orang lain juga akan tulus. Namun, dalam kelompok raksasa seperti itu, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang dibeli. Bahkan jika bukan itu masalahnya, itu tidak menunjukkan bahwa setiap orang memiliki satu hati. Longchen tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal seperti itu. Dia juga tidak berpikir bahwa Ye Lingshan akan membuat kesalahan seperti itu. Akibatnya, segalanya berjalan buruk. Awalnya, Longchen berencana menggunakan alat yang digunakan mata-mata untuk mengendus semuanya, tetapi dia menemukan bahwa pihak lain sangat licik. Dia tidak dapat merasakan di mana musuh mereka, karena alat komunikasi yang mereka miliki hanya satu arah dan digunakan untuk mengirimkan informasi kepada musuh mereka. Apapun, membuang-buang waktu dengan yang lemah tidak sepadan. Longchen menggelengkan kepalanya. Jika mereka hanya menunggu, mereka akan membuang terlalu banyak waktu. Memburu para penyergap mereka akan menghabiskan terlalu banyak waktu berharga mereka di sini. Mereka melakukan yang terbaik untuk mengirimkan informasi sejauh mungkin, tetapi tidak diketahui apakah itu diterima. Orang-orang itu hanya memiliki satu kompas yang tidak dapat membalas mereka pada jarak seperti itu. Terserah keberuntungan. Penasaran, jika mereka tidak masuk pada saat yang sama dengan kita, mengapa mereka muncul di sini? Tanya seseorang dengan curiga. Apakah mereka punya peta? Mereka mencari tempat tertentu, dan mereka kebetulan bertemu dengan kita. Itu tidak mungkin, kan? Tidak ada yang memiliki peta dunia surgawi Starfield. Sebuah peta, Long Chen mengangguk. Aliansi surga bela diri tidak memilikinya, tapi mungkin keberadaan kuno seperti keluarga abadi memiliki beberapa informasi. Namun, ada satu kekuatan khusus yang memiliki peta lengkap dunia bintang bidang surgawi. Keluarga surgawi. Ekspresi semua orang berubah. Mungkinkah? Bab 2446 banding 2446. Starfield Divine World adalah tempat yang telah dijaga oleh keluarga Divine sejak lama. Tidak ada yang percaya bahwa mereka tidak memiliki petanya. Tetapi keluarga dewa tidak berbagi peta itu dengan kekuatan lain. Sekarang, masalah utama bukanlah bahwa keluarga dewa memiliki peta, tetapi jalur korup dan ahli aliansi keluarga kuno telah secara strategis dan akurat menyerang orang-orang dari aliansi surga bela diri. Pasti ada semacam skema yang ada. Persetan, itu pasti keluarga dewa yang memberi mereka peta. Mengutuk salah satu prajurit Dragon Blood mempertimbangkan permusuhan Long Chen dengan keluarga Ye, kemungkinan besar mereka. Jika itu masalahnya, dan keluarga Ye telah memberikan peta kepada musuh mereka, mengapa keluarga Long tidak memberikannya juga kepada Long Chen? Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, juga bukan waktunya untuk berunding. Long Chen mengeluarkan beberapa kepinggi Okjiwa dan menyerahkannya kepada prajurit Dragon Blood yang memimpin kelompok mereka. Ini adalah peta yang saya peroleh. Ini adalah peta yang paling lengkap, tapi kami masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di banyak wilayah karena kami belum pergi ke sana secara pribadi. Berdasarkan tempat kami berasal, sepertinya kebetulan bahwa jalur korup dan murid aliansi keluarga kuno berpotongan dengan kami. Lihatlah. Long Chen memanggil gambar peta di udara. Dia telah berhasil melihat melalui beberapa fragment jiwa dalam pembantaian sebelumnya, jadi dia tahu jalan yang dilalui oleh jalur korup dan murid-murid aliansi keluarga kuno. Mereka berjalan dalam garis lurus, sementara kami secara acak berkeliling dan kebetulan bertemu dengan mereka. Itulah mengapa mereka memilih untuk menyerang kita. Long Chen menggambar dua jalur di peta. Bos, maksudmu mereka punya target? Tanya salah satu ketua regu. Long Chen mengangguk. Lihat. Kami berkeliaran mencari peluang kami sendiri, tetapi mereka berjalan lurus. Menurut jalan mereka, mereka menuju. Long Chen memperkirakan jalan mereka berakhir di tempat tertentu. Itu ada. Berdasarkan peta, itu adalah danau raksasa. Itu tampak seperti mata yang panjang dan sempit. Ketika dia pertama kali melihat danau, dia cukup terkejut karena itu benar-benar seperti mata. Di tengah mata ada semacam energi, tetapi pada saat itu, dia hanya berhasil mendapatkan pandangan sekilas dari Dewa Roh Kehidupan. Lalu kita akan pergi ke sana. Ini adalah target mereka. Keluarga surgawi pasti memberi mereka beberapa perlakuan khusus, jadi Anda harus pergi melihatnya juga, kata Long Chen. Bagaimana denganmu? Saya akan melihat-lihat di beberapa daerah lain. Saya juga akan mencari kelompok lain, kata Long Chen. Selama masing-masing kelompok memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, akan lebih baik bagi mereka untuk berpisah sehingga mereka dapat memiliki pertemuan yang lebih beruntung. Baik-baik saja maka, kita akan pindah. Prajurit Dragon Blood membawa kelompok mereka ke daerah itu. Sekarang ada 2.000 prajurit Dragon Blood yang hadir. Mereka jauh lebih percaya diri dengan kekuatan mereka. Long Chen melihat kompas dan melihat 4 titik cahaya kecil yang menunjukkan kelompok yang baru saja pergi. Dia kemudian melihat ke arah lain. Ada tempat lain dengan 2 titik cahaya yang menunjukkan bahwa 2 kelompok telah bergabung bersama. Mencari lebih jauh, ia menemukan titik cahaya soliter. Dia bergegas ke arah itu. Saat dia terbang di udara, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Api mulai mengamuk di dalam ruang kekacauan utama. Huo Long akhirnya terbangun setelah melahap orb api surgawi. Energi api yang kuat membuat Long Chen melompat. Tampaknya Huo Long tidak dapat dengan sempurna mengendalikan kekuatannya yang tiba-tiba melonjak. Sepertinya seluruh hutan di dalam ruang kekacauan utama akan dibakar. Long Chen buru-buru menarik Huo Long keluar dari ruang kekacauan utama. Akibatnya, Huo Long mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Itu seperti gunung berapi yang meledak, dengan api liar memenuhi ruang sekitarnya. Apapun yang disentuhnya, pohon, batu, tanah, langsung dibakar. Sebuah lubang raksasa tertinggal di tanah, dan Long Chen bahkan melihat cairan merah mengalir di bagian bawah. Itu bukan lahar tapi deposit mineral yang telah dicairkan oleh kekuatan Huo Long. Bahkan Long Chen terkejut. Setelah melahap bola api surgawi, Huo Long telah mencapai tingkat kekuatan yang bahkan membuat Long Chen takut. Kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Saat Huo Long meraung, Long Chen menyadari bahwa raungan ini mengandung rasa sakit. Terkejut, dia mencoba merasakan apa yang sedang terjadi. Tubuh Huo Long tiba-tiba mulai mengembang dengan cepat. Itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan auranya naik dengan ganas seolah-olah itu adalah seorang kultifator yang menerobos kemacetan. Ledakan, tubuh Huo Long meledak. Huo panjang, Long Chen menjerit kaget, apakah kemajuan itu gagal? Petik 2. Kakak Long Chen, aku baik-baik saja. Sebuah suara muda terdengar dari dalam api, membuat Long Chen tercengang. Di tengah ledakan, rune api yang tak terhitung jumlahnya terbakar. Saat mereka terbakar, Long Chen merasakan kekuatan mereka tumbuh lebih murni. Rune itu tampak seperti kaca berwarna. Semua kotoran mereka sedang dibakar. Rune itu perlahan berkumpul, mengembun menjadi bentuk seorang wanita muda. Pada awalnya, bentuknya sangat tidak jelas, tetapi karena semakin banyak rune yang dipadatkan, penampilannya semakin jelas sampai dia tampak seperti gadis cantik berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Dia memiliki rambut panjang yang mencapai pinggangnya, dan gaun yang berapi-api. Matanya seperti dua batu rubi. Setelah itu, mulutnya yang halus melengkung menjadi senyum yang indah, dan dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan memeluk Long Chen. Kaka Long Chen, aku sudah menyelesaikan metamorfosisku. Gadis dengan api di sekelilingnya berteriak dengan penuh semangat. Api memadatkan roh. Surga, ini pasti roh api surgawi legendaris yang secara otomatis mengambil bentuk manusia. Long Chen terkejut dan senang melihat ini. Dalam ingatan pilsoferennya, ada ingatan api dengan roh yang lahir dari langit dan bumi dan bisa berubah. Namun, transformasi itu selalu dalam bentuk berbagai binatang. Karena manusia adalah yang paling spiritual dari semua bentuk kehidupan, api tidak dapat mengembun menjadi bentuk manusia, kecuali jika api itu memiliki atribut surgawi. Untuk Huo Long telah berubah menjadi bentuk manusia menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas api surgawi. Kakak Long Chen, apakah kamu bahagia? Tanya gadis itu bersemangat. Saya senang, tentu saja saya sangat senang, kata Long Chen, juga bersemangat. Setelah berubah, Huo Long sekarang memiliki lebih banyak perasaan manusia, dan kecerdasannya telah tumbuh sekali lagi. Bola api surgawi itu benar-benar harta yang tak ternilai. Sebagai roh api, aku akan memanggilmu Huo Linger kalau begitu, kata Long Chen, memberi Huo Long nama baru dalam bentuk ini. He he, terima kasih, kakak laki-laki Long Chen. Huo Linger dengan penuh semangat memeluk leher Long Chen dengan senyum murni. Tiba-tiba, tungku pil terbang keluar. Ling Er duduk di atas Demon Moon Furnace, cekikikan. Gadis kecil, mari berteman baik. Ling Er tidak bisa menunggu sekarang karena Huo Linger telah bangun. Energi apinya yang besar memenuhinya dengan antisipasi. Jika mereka bekerja sama untuk memperbaiki pil, tidak diketahui seberapa kuat pil mereka nantinya. Kamu juga kecil. Kenapa kau memanggilku gadis kecil? Tanya Huo Linger. Tubuh Ling Er juga seperti seorang gadis. Siapa yang kecil? Lihat lagi, tubuh Ling Er berubah, menjadi wanita dewasa yang anggun. Selanjutnya, segala sesuatu tentang dirinya telah matang. Long Chen terpesona. Lihat baik-baik, siapa yang kecil? Ling Er sengaja menjulurkan dadanya dengan bangga, bersama dengan suara memikat yang tidak seperti biasanya dia berbicara. Ling Er, jangan main-main. Jangan merusak gadis ini, kata Long Chen. Dia tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah salah satu master masa lalunya. Tuan itu sangat menyihir. Setiap pandangan, setiap kata bisa merayu seseorang. He he, bukankah pria menyukai wanita seperti ini? Tanya Ling Er, dengan ringan menggigit jari. Masih tertinggal. Ekspresi Long Chen tenggelam. Baru saat itulah Ling Er kembali ke bentuk aslinya. Kepada Huo Ling Er, dia berkata, bagaimanapun, aku lebih besar darimu. Saya Ling Er dan Anda Huo Ling Er. Anda memiliki tiga karakter dalam nama Anda, tetapi saya hanya memiliki dua, jadi saya pasti lebih besar. Jadi kau harus mendengarkanku. Huo Ling Er bingung dengan logika ini, tapi dia menganggup patuh. He he, bagus. Ayo perbaiki beberapa pil. Ling Er membuka tungku bulan iblis, membawa Huo Ling Er ke dalam. Huo Ling Er belum bisa memurnikan pil denganmu. Dia perlu membantu saya memperbaiki sesuatu terlebih dahulu, kata Long Chen. Tidak bisakah aku membantumu dengan itu? Saya tidak makan pil sesudahnya, jadi apa bedanya? Tanya Ling Er. Ini berbeda, pil ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu saring. Long Chen melambaikan tangannya, memanggil tungku pemurnian bulan dan bintang. Bab 2447 banding 2447. Kali ini, aku harus merepotkanmu, kata Long Chen kepada Moon dan Star Refining Furnace. Saya ingin memperbaiki pil Netergate dan semoga yang ada di level pil raksasa. Aku sudah menunggu, jawab Moon and Star Refining Furnace. Suaranya kuno dan mantap seperti sesepuh yang telah mengalami totalitas kehidupan. Kakak Long Chen, mengapa saya tidak bisa memperbaikinya? Tanya Ling Er dengan sedih. Tidak semua pil bisa disuling menjadi pil iblis. Pil Netergate tidak cocok untuk itu, atau aku tidak akan melupakanmu, hibur Long Chen. Sementara Ling Er cukup kekanak-kanakan dan kompetitif, Moon and Star Refining Furnace tidak terpengaruh. Meskipun Long Chen telah menggunakan tungku bulan iblis sepanjang waktu ini untuk memurnikan pil, memungkinkannya pulih dengan cepat, tungku pemurnian bulan dan bintang tidak mengatakan apapun atau menyatakan ketidaksenangan, meskipun pil pemurnian menjadi satu-satunya cara untuk memulihkannya. Ling Er cemberut dan kembali ke ruang kekacauan utama. Long Chen menggelengkan kepalanya. Evil Moon, aku terdesak waktu, jadi kamu menerbangkan kami. Saya harus terbiasa dengan hukum tempat ini, kata Long Chen. Memurnikan pil raksasa jauh lebih rumit dan membutuhkan menyerap hukum langit dan bumi, atau kemungkinan kegagalan akan meroket. The Moon and Star Refining Furnace sudah tahu metode untuk memperbaiki pil netergate. Huo Linger juga jelas tentang itu dan tidak membutuhkan instruksi apapun. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membiarkan Moon dan Star Refining Furnace terbiasa dengan hukum dunia luar dan agar Huo Linger terbiasa dengan kekuatan barunya. Long Chen memegang tungku pemurnian bulan dan bintang saat mereka melaju di udara. Runenya menyala, menyerap energi surga dan bumi. Huo Linger kembali ke ruang kekacauan utama untuk memadatkan kekuatan barunya. Setelah berubah, tubuh Huo Linger sekarang memiliki beberapa rune yang dia tidak mengerti. Dia harus terbiasa dengan kekuatan barunya. Huo Linger saat ini berkali-kali lebih kuat dari Huo Long yang lama. Namun, sementara energi api yang kuat mudah digunakan dalam pertempuran, itu berbeda dalam hal pemurnian pil. Setelah dua jam, tungku pemurnian bulan dan bintang kembali ke ruang kekacauan utama dan mulai memurnikan pil. Long Chen membiarkan aliran energi terbuka antara ruang kekacauan utama dan dunia luar sehingga energi dunia luar dapat diserap. Tungku pemurnian bulan dan bintang dan Huo Linger perlahan mulai memurnikan pil, tetapi seperti yang telah diantisipasi Long Chen, energi api baru Huo Linger terlalu kuat untuk dia kendalikan. Ada beberapa kegagalan, sehingga Huo Linger mulai merasa gelisah. Namun, tungku pemurnian bulan dan bintang sangat stabil, mengajarinya cara mengendalikan energi apinya sedikit demi sedikit. Itu sangat sabar. Long Chen mengangguk. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Dengan Moon dan Star Refining Furnace membimbing Huo Linger, seharusnya tidak terlalu lama sampai dia terbiasa dengan berbagai hal. Setelah menghiburnya sedikit, dia akan fokus pada dunia luar lagi ketika Linger berlari untuk menimbulkan masalah. Mengatakan bahwa karena Huo Linger tidak dapat memperbaiki pil Netergate, lebih baik dia membantunya memperbaiki pil. Dengan tatapan tajam dari Long Chen, dia terdiam. Tungku pemurnian bulan dan bintang telah mengatakan bahwa bahkan jika penyempurnaan itu gagal, pengalaman dari proses itu bermanfaat. Gadis ini Linger jelas tidak mengerti hal-hal seperti itu. Long Chen menyerahkan kepada mereka untuk menyempurnakan pil Netergate. Setelah enam jam, dia mencapai kelompok lain dari prajurit Dragon Blood. Namun, mereka tidak memimpin orang-orang dari Martial Heaven Alliance, tetapi Swan Beast. Bos, kedatangan Long Chen menyenangkan para prajurit Dragon Blood. Mereka sudah di tengah-tengah bergabung dengan kelompok lain. Kelompok itu telah mengirimkan sinyal bagi mereka untuk datang. Mari kita bicara di jalan. Berlari ke Swan Beast adalah kejutan yang menyenangkan. Kelompok ini memiliki prajurit Dragon Blood dan Swan Beast yang tidak terbang di belakang Swan Beast yang terbang. Mereka sangat cepat. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemui bahaya. Mereka pernah terbang di atas beberapa jenis wilayah ras dan diserang, tetapi mereka kabur begitu saja tanpa mengambil korban. Ada beberapa binatang buas yang kuat juga, tetapi karena jumlah mereka, binatang buas itu hanya mengaum dengan marah ketika mereka lewat dan tidak menyerang. Binatang buas itu sepertinya tidak memiliki sesuatu yang berharga di wilayah mereka, jadi tidak ada gunanya menyerang mereka juga. Kelompok ini telah menerima sinyal marah bahaya dan telah pindah ke sana hanya untuk Long Chen untuk mengirim kabar bahwa semuanya sudah berakhir, jadi mereka memilih untuk bergabung dengan kelompok rajurit Dragon Blood lainnya. Kelompok itu juga telah mengirimkan permintaan bantuan, tapi itu bukan panggilan darurat yang mendesak. Itu hanya panggilan untuk bala bantuan, kemungkinan besar menunjukkan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang baik tetapi merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkannya sendiri. Long Chen mengangguk, setelah terpecah menjadi begitu banyak kelompok, beberapa dari mereka harus menemukan sesuatu yang baik. Tapi tidak diketahui apa yang mereka temui. Saat mereka terbang di udara, Long Chen terus menyelidiki situasi kelompok lain. Dia menemukan bahwa selain dua kelompok ini yang sedang terhubung bersama, yang lain setidaknya berhasil bergabung menjadi dua kelompok. Grup terbesar sekarang memiliki tujuh regu. Itu melegakan Long Chen. Begitu mereka bergabung, tingkat bahaya turun. Sebenarnya, Long Chen juga agak khawatir tentang pemisahan Dragon Blood Legion, karena akan berbahaya jika mereka bertemu dengan ahli di tingkat Tian Shizi atau di Feng. Binatang Xuan sangat cepat. Mereka hampir mencapai target mereka hanya dalam waktu satu jam. Long Chen juga melihat beberapa kelompok lain mendekati daerah itu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Kompas Long Chen dan pemimpin regu lainnya berdering. Tidak baik, permintaan bala bantuan telah menjadi sinyal bahaya. Itu berarti mereka telah diserang. Long Chen segera memanggil sayap petirnya, melaju sendiri. Long Chen dengan cepat melihat sekelompok sosok raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Tatapannya berubah dingin. Ras Iblis Laut Ras Iblis Laut kebanyakan tidak suka berubah menjadi bentuk manusia. Mereka suka menjaga tubuh raksasa mereka dan memandang rendah orang lain. Banyak dari mereka akan memakai bentuk setengah manusia dan setengah iblis. Long Chen melihat ratusan ribu setan laut menyerang kelompok murid Marsial Heaven Alliance. Pemimpin mereka justru raja muda dari Ras Ular Laut Enam Tanduk yang sebelumnya telah dikalahkan Long Chen. Auranya telah tumbuh jauh lebih kuat selama ini. Dia lebih berotot dan Enam Tanduknya bersinar dengan cahaya surgawi. Dia seperti memiliki halo. Dia dengan dingin tersenyum saat melihat iblis laut menyerang prajurit Dragon Blood dan murid Marsial Heaven Alliance. Saat ini, Anda memiliki dua pilihan. Entah nyahlah atau mati. Mengapa membuang kata-kata dengan mereka? Mari kita bunuh mereka secara langsung, kata ahli lain di belakangnya. Dia memiliki armor skala menutupi dirinya dan cambuk di tangannya. Tepat, apakah Anda lupa apa yang Long Chen lakukan pada ras iblis laut kita? Selama kita membunuh mereka semua dan memastikan tidak ada saksi, tidak ada yang akan tahu bahwa kita melakukan ini. Bahkan jika orang curiga, lalu bagaimana? Keluarga ia telah mengatakan bahwa selama tidak ada bukti, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Ini adalah kesempatan terbaik kami untuk membalas dendam, kata ahli iblis laut lainnya. Yang ini memiliki kilau logam di seluruh tubuhnya. Membunuh mereka semua. Setan laut meraung bersama, niat membunuh berkecamuk di mata mereka. Setidaknya ada 300 ribu dari mereka. Mereka sepenuhnya mampu menghancurkan murid-murid dari aliansi surga bela diri. Ras iblis laut selalu suka berperang dan tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan makhluk darat. Long Chen khususnya telah mempermalukan mereka dua kali, dan kesempatan untuk melampiaskan ini jarang terjadi. Melihat begitu banyak dari mereka mengaum bersama, murid Marsial Heaven Alliance marah. Mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya pada saat ini. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Di antara mereka, pemimpin regu prajurit Dragon Blood mencibir, kamu benar-benar telah melupakan pelajaranmu. Anda terpaksa melarikan diri seperti anjing selama letusan aliran Ki, dan kemudian bos saya pergi ke cincin laut surga bela diri dan membuat Anda memohon pengampunan. Anda pikir Anda bisa menggertak kami karena Anda memiliki nomor sekarang. Saya jamin jika Anda berani menyentuh kami, bahkan jika kita semua mati di sini, bos saya akan mengubah cincin laut surga bela diri menjadi lautan kematian. Kau mencoba menakut-nakuti kami. Long Chen telah menyinggung begitu banyak orang. Dia seperti tikus yang diburu. Dia bisa mati kapan saja. Jangan ragu lagi dan bunuh mereka sekarang juga. Mereka menghina kita seperti ini, ejek ahli iblis laut lapis baja. Raja muda dari ular laut enam tanduk masih ragu-ragu. Namun, dia kemudian tersenyum kejam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Long Chen adalah dewa dan kami tidak berani membunuhmu. Saya akan mengirim anda ke neraka untuk saat ini, tetapi jangan khawatir, karena saya akan segera mengirim Long Chen juga. Dia melambaikan tangannya, membunuh mereka semua. Setan laut meraung dan menyerbu ke depan seperti gelombang yang ganas. Mati, pakar iblis laut lapis baja tersenyum dan menyerbu ke arah prajurit Dragon Blood. Saat dia melepaskan pukulan, auranya mengejutkan para prajurit Dragon Blood. Dia sebenarnya adalah ahli puncak lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ledakan. Dalam percakapan pertama, tanah dibawa prajurit Dragon Blood runtuh, dan bersamaan, mereka batuk seteguk darah. Idiot, bahkan bosmu belum tentu cocok untukku. Sedangkan untuk Anda, Anda pikir Anda bisa memblokir saya. Mati, setan laut lapis baja mencibir, sekali lagi melepaskan pukulan. Kali ini, gambar kalajengking raksasa muncul di belakangnya. Armor prajurit Dragon Blood menyala saat mereka bergabung lagi untuk memblokir serangan ini. Sebelum pukulan itu mendarat, sebuah seringai terdengar. Kepiting kecil berani merajalela di depanku, Long Chen. Bab 2448 banding 2448. Pada saat yang sama ketika suaranya terdengar, orang yang berbicara juga tiba. Tinju yang ditutupi sisik naga dihancurkan dengan guntur. Ledakan. Ledakan kekuatan mengguncang kehampaan dan menyebabkan bumi tercabik-cabik. Setan laut lapis baja merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Dengan seluruh lengannya mati rasa, dia menyadari bahwa tangannya telah terbelah. Dia jatuh kembali. Namun, sebuah tangan menahan pergelangan tangannya. Long Chen mendengus dingin dan mengirim tendangan seperti kilat ke anggota tubuhnya. Suara retak terdengar bersamaan dengan gerutuan. Setan laut lapis baja itu lengannya terputus di bahu. Begitu lengan meninggalkan tubuh, itu berubah menjadi cakar kepiting raksasa. Cakar kepiting ditutupi dengan tanda emas gelap dan tampak seperti terbuat dari logam. Auranya sebanding dengan benda suci. Namun, pada saat ini, cakar kepiting raksasa ini juga memiliki lubang raksasa di dalamnya yang menyebabkan retakan menyebar ke seluruh bagiannya. Tidak heran itu sangat sulit. Long Chen mengibaskan tangannya yang kesemutan. Tampaknya aspek tersulit orang ini ada di sini. Long Chen, ekspresi iblis laut semuanya berubah. Tak satu pun dari mereka yang mengira Long Chen tiba-tiba muncul. Bos, prajurit Dragonblood dan murid Martial Heaven Alliance bersorak. Bunuh Long Chen bersama mereka. Dia tidak bisa mengubah arus hanya dengan dirinya sendiri. Teriak iblis laut dengan lengan yang terputus. Sebuah lengan baru dengan cepat tumbuh, tapi itu jelas jauh lebih lemah. Long Chen, karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan aku. Ular laut enam tanduk pulih dari keterkejutannya dan tersenyum. Tidak ada kata mundur pada titik ini. Membunuh. Tepat pada saat ini, kelompok prajurit Dragonblood lainnya yang memimpin Suan Bis memasuki medan pertempuran. Pria ular laut enam tanduk memanggil manifestasinya, dan laut muncul di sekitarnya. Dia menyerang dengan trisula tulangnya. Serangan ini tampaknya memiliki semacam hukum, dan itu membekukan ruang di sekitar Long Chen. Pria ular laut enam tanduk itu telah meluncurkan salah satu pukulan mematikannya yang paling tajam sejak awal, tidak membuang waktu untuk setiap pukulan menyelidik. Di sampingnya, pria bermata ular dan pria berarmor itu juga menyerang dari dua sudut yang berbeda. Bukan aku yang ingin mati, tapi kamu. Long Chen mencibir. Evil Moon menebas ke arah trisula tulang, tetapi tepat ketika mereka akan berbenturan, Long Chen membalik pedangnya, menerimanya dengan bagian belakang pedangnya. Dia kemudian melepaskan Evil Moon. Percikan terbang bersama dengan ledakan yang mengguncang telinga. Evil Moon dikirim terbang lurus ke arah pria bermata ular itu. Pria bermata ular itu menyerang pada saat yang sama dengan pedang, dan saat melihat Evil Moon berputar ke arahnya, dia mengayunkan pedangnya ke arahnya. Setelah melihat itu, ekspresi ular laut enam tanduk berubah. Minggir. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Chen telah berhasil memadatkan kekuatannya di dalam pedangnya sementara juga menarik kekuatan trisula tulangnya ketika dia memukulnya. Kekuatan ledakan itu bisa dianggap sebagai serangan kombinasi yang mengandung kekuatannya dan Long Chen. Namun, peringatannya sudah terlambat. Evil Moon sudah berputar ke pedang pria bermata ular itu. Pedang dan penggunanya meledak dalam sekejap. Dia dibunuh tanpa ketegangan. Serangan ini mengandung kekuatan Long Chen dan kekuatan ular laut enam tanduk. Bahkan Long Chen sendiri tidak dapat menerimanya begitu saja. Long Chen bisa melepaskan Evil Moon karena Evil Moon bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Long Chen menghadapi lawan ketiganya, pria lapis baja. Begitu pria lapis baja itu melihat tatapan Long Chen menoleh ke arahnya, dia punya firasat buruk. Melihat rekannya langsung terbunuh, dia memutuskan untuk mundur daripada melanjutkan dengan pukulannya. Kamu benar-benar bodoh, ejek Long Chen. Hati-hati, ular laut enam tanduk memberikan peringatan lain. Pada titik tertentu, sebuah lubang raksasa muncul di belakang pria lapis baja itu. Peringatan mendadak ini membuat firasat buruk di dalam pria berarmor itu meningkat. Tanpa pikir panjang dia memanggil wujud aslinya. Namun, saat dia memanggil tubuh raksasanya, lubang itu juga semakin besar, melahapnya. Lubang itu kemudian menutup sendiri. Tungku bulan iblis telah muncul di luar. Demon Moon Furnace bergemuruh saat pria berarmor itu berjuang untuk keluar. Lepaskan jenderal kepiting surga wiku. Raung ular laut enam tanduk. Pria bermata ular dan pria lapis baja adalah tangan kiri dan kanannya, kedua setelah dia dalam generasi junior iblis laut. Keduanya adalah landasan dari apa yang akan dia gunakan untuk menghancurkan benua surga bela diri, dan dua jenius yang dia harapkan paling tinggi. Dalam sekejap mata, tangan kirinya mati tanpa mayat, sementara tangan kanannya disegel dalam tungku. Dia merasa seperti menjadi gila. Mereka berdua sangat kuat, tetapi mereka belum bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum Longchen menipu satu sampai mati dan menjebak yang lain. Ledakan Trisula ular laut enam tanduk menabrak tungku bulan iblis, membuatnya terbang. Namun, itu tidak rusak. Bahkan tidak ada tanda sedikitpun yang tersisa. Pada saat itu, Efil Moon terbang kembali ke tangan Longchen. Ular laut enam tanduk terus menyerang tungku bulan iblis, setiap serangan menyebabkan riak besar menyebar ke seluruh kekosongan. Bisa dilihat seberapa kuat serangannya. Melihatnya menyerang, Longchen tersenyum aneh. Ular laut enam tanduk ingin menyelamatkan lengan kanannya, sementara itu tidak menyadari bahwa setiap serangannya ditransmisikan langsung ke pria lapis baja di dalam tungku. Setiap kali dia menyerang, pria lapis baja itu akan batuk seteguk darah. Dia melolong, tidak tahu apa yang terjadi di luar, tapi dia tetap tidak bisa didengar. Longchen mengabaikannya saat ular laut enam tanduk menyerang tungku bulan iblis. Sebaliknya, dia memanggil Leilong. Leilong berubah menjadi jutaan naga petir yang merajalela di medan perang, benar-benar menekan iblis laut. Mereka yang bisa memasuki Starfield Divine World adalah para jenius di antara para jenius. Setelah membelah kekuatannya begitu banyak, Leilong tidak dapat langsung membunuh mereka. Namun, melumpuhkan mereka sejenak saja sudah cukup. Petir Leilong adalah kutukan alami mereka. Perlawanan mereka terhadap kekuatan guntur jauh lebih rendah daripada bentuk kehidupan di benua itu. Baik manusia dan Swanbees memiliki toleransi yang lebih besar terhadap kekuatan petir daripada iblis laut. Dengan gerakan mereka menjadi lamban di medan perang di mana satu kedipan dapat menyebabkan kematian, mereka mulai dibantai. Murid Martial Heaven Alliance dan Swanbees hanya sedikit terpengaruh oleh petir di udara. Itu pada tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, iblis laut langsung tertekan dengan keunggulan apapun yang mereka miliki karena keunggulan jumlah mereka menghilang. Longchen hanya berdiri di sana, tidak menyerang ular laut enam tanduk atau iblis laut lainnya. Dia juga tidak mengizinkan Ling'er untuk membunuh iblis laut lapis baja yang telah dia jebak. Dia ingin melihat berapa lama ular laut enam tanduk akan terus seperti ini. Hanya dalam waktu singkat, ular laut enam tanduk telah menyerang tungku bulan iblis lebih dari seratus kali. Tempo serangan dan kekuatannya benar-benar menunjukkan kekuatannya. Namun, Demon Moon Furnace masih sama sekali tidak terluka. Sekarang ular laut enam tanduk mulai kehabisan nafas. Dia akhirnya menyerah. Dia tidak bisa memecahkan tungku, jadi dia kembali ke Longchen. Dia menyadari bahwa Longchen berusaha melelakannya sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri. Longchen, lepaskan jenderal kepiting surgawi saya atau benua surga bela diri akan menghadapi pembalasan berdarah dari ras iblis laut. Saya akan menggunakan kekuatan penuh kami untuk membalas dendam. Jangan ragukan tekad saya, kata ular laut enam tanduk dengan marah. Matanya memiliki untayan darah di dalamnya, memberinya penampilan yang menakutkan. Dengan lambayan tangannya, iblis laut di medan perang mundur, berlari di belakangnya. Mereka memandang Longchen dengan ngeri. Pertempuran telah berlangsung selama kurang dari waktu yang berharga, tetapi sepertiga dari iblis laut telah dilenyapkan. Leilong telah menyebabkan banyak korban di antara mereka. Dragon Blood Legion juga berhenti. Mereka mengayunkan darah dari pedang mereka dan berjalan ke Longchen, menatap dingin ke arah iblis laut. Longchen memberi isyarat, dan tungku bulan iblis terbang kembali ke sisinya. Melihat langsung ke ular laut enam tanduk, dia berkata, Anda ingin jenderal kepiting Anda. Bagaimana kalau saya tunjukkan trik sulap saja? Apa yang kamu bicarakan? Untuk ular laut enam tanduk. Aku bisa membuatnya merah. Apakah Anda mempercayai saya? Longchen membuka tutupnya. Sosok besar keluar, yang menyebabkan mata ular laut enam tanduk menjadi merah. Bab 2449 banding 2449 Seekor kepiting yang bahkan lebih besar dari gunung keluar dari tungku bulan iblis. Itu jatuh ke tanah, tubuhnya benar-benar matang dan berwarna merah cerah. Sesuatu berwarna kuning keluar dari perutnya, mengeluarkan aroma yang kuat. Maaf, apinya agak kuat, kata Longchen meminta maaf. Seorang ahli puncak ras iblis laut telah dimasak oleh Longchen. Ini adalah tamparan raksasa di wajah seluruh ras iblis laut. Setan laut menggertakkan gigi mereka dengan marah. Kamu benar-benar terlalu sopan. Anda tahu sudah lama saya tidak makan daging, jadi Anda memberi saya kepiting yang enak. Omong-omong, apakah Anda membawa cabai untuk rasa? Tanya Longchen. Longchen, kamu akan menyesali ini. Kata-kata pria ular laut enam tanduk datang dari celah di antara giginya yang terkatuk. Menyesal? Tidak. Anda akan menjadi orang yang menyesalinya. Aku melepaskanmu di depan dunia yin yang dan sekali lagi di cincin laut surga bela diri. Aku bilang, aku tidak terbiasa membiarkan hal-hal seperti itu. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Akan kutunjukkan siapa yang akan menyesalinya. Cahaya dingin muncul di mata Longchen. Ras iblis laut benar-benar bodoh. Tampaknya keluarga ia telah menghasut mereka juga. Kali ini, Longchen tidak berencana mengasihani mereka. Ras dengan kecerdasan rendah seperti itu tidak akan pernah melupakan permusuhan. Mereka hanya akan ingat bahwa orang lain telah melakukan kesalahan pada mereka tanpa pernah mempertimbangkan tindakan mereka sendiri. Longchen telah menanggungnya dua kali sebelumnya, tetapi sekarang dia telah memasak ahli puncak itu untuk menunjukkan tekadnya. Longchen, kamu sekarang telah menciptakan permusuhan abadi antara ras iblis laut dan aliansi surga bela dirimu. Mendeklarasikan ular laut enam tanduk. Baiklah. Saya merasa daripada hanya berteriak, Anda harus menggunakan trisula di tangan Anda untuk berbicara, kata Longchen dengan malas. Pria ular laut enam tanduk dengan marah melambaikan tangannya, memberi sinyal untuk mundur. Kalian harus mundur juga. Ah, jangan lupa bawa ke pitingnya. Jangan makan dia dulu. Kami akan menyimpan pestanya ketika saya memasak ular ikan kecil ini juga, kata Longchen kepada prajurit Dragonblut. Mati, pria ular laut enam tanduk tiba-tiba menyerang. Tanduk di kepalanya menyala satu demi satu. Auranya berlipat ganda dalam kekuatan. Ini bisa dianggap sebagai kemampuan surgawi terkuatnya. Setiap tanduk di kepalanya seperti segel yang berisi kekuatannya. Sekarang ke enam tanduk itu menyala, gelombang kekuatan menyebar ke segala arah. Baik iblis laut dan murid Marsial Heaven Alliance mundur. Longchen, aku tidak akan membunuhmu karena kamu bukan targetku. Target saya adalah orang-orang seperti Feng Fei. Tapi karena Anda terburu-buru untuk bereinkarnasi, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan terlarang Ras Ular Laut Enam Tanduk. Pria Ular Laut Enam Tanduk tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia muncul di depan Longchen, trisulanya menebas seperti kilat. Kekuatan serangan ini telah mencapai puncaknya. Bahkan para prajurit Dragonblut merasakan perasaan kematian yang datang dari serangan itu. Hanya kekuatan kasar. Saya tidak pernah takut akan hal itu. Longchen mendengus. Kemampuan surgawi ini hanyalah kekuatan murni. Oleh karena itu, Longchen memotong pedangnya. Ruang astralnya mengirim kekuatan mereka beredar melalui dia. Feng Fu-nya, Alioth, Life Fate, Enlightenment Palace, Divine Gate, dan bahkan Netergate Star yang tertidur yang belum sepenuhnya terbentuk mulai bergidik. Enam bintang muncul di matanya. Meskipun dia hanya bisa memanggil Five Star Battle Armor, bintang ke-6 pasti ada di sana. Energi hidup dan matinya meletus. Bahkan ketika ular laut enam tanduk melepaskan kekuatan penuhnya, Longchen hanya menggunakan satu tangan, bertemu Trisula tulangnya dengan Evil Moon. Sebuah ledakan kuat melepaskan badai dengan mereka berdua di tengah. Angin astral terlempar keluar dengan kacau. Keduanya masih terkunci di tengah, tak satu pun dari mereka bergerak. Namun, ruang di sekitarnya terus dirusak. Kamu telah meningkat, tetapi kamu ingin menantang Feng Fei hanya dengan tingkat kekuatan ini. Kamu pasti bercanda, Cibir Longchen. Pria ular laut enam tanduk itu terkejut. Bahkan setelah mengalami baptisan darah rasnya, dia masih tidak dapat mengalahkan Longchen dalam kekuasaan. Sebenarnya, ekspresi tenang Longchen hanyalah penutup. Dia terkejut di dalam. Dia sebelumnya berpikir bahwa energi hidup dan mati lebih merupakan hukum dan bukan kekuatan. Tetapi setelah mencapai langkah ketiga Neter Passage, dia menyadari bahwa ketika dia menggunakan energi dunianya, energi hidup dan matinya adalah kunci untuk mengendalikan energi dunianya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia sadari atau dengar sebelumnya. Energi hidup dan mati dapat dianggap sebagai hukum bagi orang lain. Energi kehidupan dapat digunakan untuk menyembuhkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan energi kematian dapat ditambahkan ke senjata atau seni magis untuk memberi mereka kekuatan hukum. Namun, seni tubuh Hegemon bintang sembilan berbeda. Sekarang setelah dia mencapai langkah ketiga, ruang astralnya telah terbuka, memberinya sumber kekuatan ledakan yang tak ada habisnya. Tanpa menyadarinya sendiri, Longchen telah tumbuh dalam kekuasaan. Tidak peduli bagaimana ular laut enam tanduk menyerang, Longchen tidak bergeming. Ini membuatnya marah. Petik dua tanda seru Petik dua. Manifestasi raksasa muncul di belakangnya, dengan cepat tumbuh padat. Itu adalah ular laut raksasa. Air Ki memenuhi udara, membuatnya lengket dan berkabut. Bahkan mungkin untuk mencium bau air laut. Manifestasinya meraung. Kabut mengembun menjadi tetesan air yang mengubah tempat ini menjadi laut raksasa. Di dalam laut ini, kekuatan ular laut enam tanduk terus meningkat. Itu tidak bisa lagi dianggap sebagai kekuatan murni, karena sekarang berisi hukum laut yang paling kuat. Ini adalah sebuah domain. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memaksa saya untuk menggunakan domain air surgawi saya. Longchen, Anda bisa bangga bahkan dalam kematian. Inilah yang saya persiapkan untuk digunakan melawan Fengfei. Di dalam laut yang mengamuk, ular laut enam tanduk mencibir ke arah Longchen. Suaranya penuh amarah, juga kengganan. Ini adalah teknik yang belum pernah dia tunjukkan di depan orang luar. Selama dia diberi cukup waktu, dia bisa menyedotki air seluruh dunia untuk menghidupi dirinya sendiri. Ini adalah kemampuan surgawi yang memungkinkan ras ular laut enam tanduk untuk berdiri di antara jajaran teratas ras iblis laut. Setiap teknik memiliki kekurangannya sendiri, termasuk domain air surgawi ini. Dia perlu memadatkan kabut, lalu memadatkan tetesan, memadatkan air, dan kemudian mengubahnya menjadi laut. Selanjutnya, itu perlu diselesaikan di area yang luas agar efektif, atau lawan akan melarikan diri darinya. Teknik ini membutuhkan banyak waktu untuk disiapkan. Sekarang setelah terbuka, musuh-musuhnya akan langsung kabur begitu kabut muncul. Maka dia tidak akan pernah bisa menggunakan kartu truf ini lagi. Inilah yang dia rencanakan untuk digunakan melawan Fengfei, tapi sekarang Longchen telah memaksanya keluar. Teknik ini sekarang mungkin tidak berguna melawan Fengfei. Sungguh teknik yang tidak berguna. Setelah satu kali penggunaan, itu tidak lagi memiliki efek apapun. Tidak perlu menggunakannya melawan-lawan yang lemah, sementara yang kuat akan disiapkan. Anda benar-benar meremehkan Fengfei. Anda pikir ini bisa menjebaknya. Betapa naifnya, Longchen menggelengkan kepalanya dengan jijik, masih belum melakukan serangan balik. Kata-kata besar, tetapi Anda tidak akan dapat melarikan diri hidup-hidup sekarang, ejek ular laut enam tanduk. Domainnya terus tumbuh lebih besar, dan tekanan meningkat. Jika dia membiarkan domain ini terus tumbuh tanpa batas, secara teori, dia bisa mengendalikan seluruh dunia ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia bisa mengendalikannya tanpa memakannya terlebih dahulu. Bahkan saat domain Six Houn Xi serpen meningkat kekuatannya, dia tidak melepaskan serangan sengit. Longchen perlahan tersenyum. Apa? Apakah Anda mengulur waktu? Maaf, waktu saya terbatas. Aku akan menyerang. Ledakan. Longchen tiba-tiba membanting bagian belakang pedang Evil Moon dengan tangannya yang lain. Kekuatan dahsyat menciptakan topan di dalam laut. Armor pertempuran naga biru. Bab 2450 banding 2450. Longchen sebelumnya telah menggunakan kekuatan armor pertempuran bintang lima untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru ruang astralnya. Setelah terbiasa dengan kekuatan langkah ketiga Nether Passage, dia memanggil Azure Dragon Battle Armor. Tubuhnya menjadi tertutup sisik naga. 108 ribu sisiknya cocok dengan 108 ribu ruang astralnya, kekuatan mereka bercampur menjadi satu. Kekuatan vulkanik meletus dari Evil Moon, mengirim Six Houn Xi Serpen menembak balik. Dia batuk seteguk darah, terbang langsung dari domain air surgawinya. Kekuatan Longchen mengejutkannya. Gelembung mulai mengamuk dalam domainnya. Rasanya seperti sedang mendidih. Hukum wilayahnya sendiri sedang dihancurkan oleh aura Longchen. Kekuatan fisik yang melampaui hukum. Ular laut enam tanduk terkejut. Namun, dia kemudian meraung dengan marah dan membanting tangannya ke wilayahnya. Ular laut winning air surgawi. Dua ular laut raksasa muncul di wilayahnya, berputar di sekitar Longchen. Air meraung saat kekosongan mulai berputar bersama mereka. Garis darah muncul di wajah ular laut enam tanduk. Darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya dan bergabung ke dalam wilayah kekuasaannya. Dua ular laut di dalamnya semakin kuat dengan darah itu. Longchen, mati. Ular laut enam tanduk meraung, menuangkan semua kekuatannya ke dalam dua ular laut. Mustahil untuk melihat Longchen di dalam ruang yang berputar. Merusak. Raungan terdengar dari dalam ruang yang rusak. Dua ular laut raksasa meledak bersama dengan domain air. Di tengah hujan, Longchen muncul. Namun, sisiknya tidak lagi putih bersih. Mereka sekarang setengah putih dan setengah hitam. Efil Moon ada di tangannya. Longchen saat ini jauh lebih menakutkan. Seolah-olah dia ingin melahap semua kehidupan di dunia ini. Tak perlu dikatakan bahwa ular laut enam tanduk itu kuat. Wilayah air miliknya ini adalah sesuatu yang mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Longchen jika dia tidak mencapai langkah ketiga. Kemampuan untuk mengendalikan seluruh domain dan memusatkan semua kekuatan untuk menghancurkan hukum ruang angkasa di satu area benar-benar mengejutkan. Longchen hanya berhasil memecahkannya dengan kekuatan gabungan naga biru dan naga jahat. Dia juga tahu bahwa jika mereka berada di benua surga beladiri, maka dengan dukungan cincin laut surga beladiri, kekuatan teknik ini akan lebih besar lagi. Membunuh mereka semua, teriak Longchen. Dia menyerang ke arah ular laut enam tanduk. Membunuh. Raungan terdengar dari segala arah. Apa? Ular laut enam tanduk terkejut. Pada titik tertentu, empat kelompok ahli martial heaven alliance setelah tiba di bawah arahan prajurit dragon blood. Mereka amruk di atas iblis laut. Tepat pada saat itu, pedang Longchen menebasnya, tidak memberinya kesempatan untuk memberikan perintah apapun. Meskipun menghalangi, dia menabrak tanah, meretas darah. Longchen menyatu dengan pedangnya saat dia terus menyerang. Ular laut enam tanduk batuk lebih banyak darah, lengannya patah. Sebelum dia bisa sembuh, Longchen menikam pedangnya ke arahnya. Ular laut enam tanduk buru-buru mengeluarkan cangkang kura-kura yang berubah menjadi perisai raksasa. Aura cangkang kura-kura ini sangat kuno. Itu adalah item dewa dari ras iblis laut. Ledakan. Lengan Longchen bergetar. Dia berhasil membuat lubang di kulit kura-kura, tetapi dia tidak bisa menembusnya. Meskipun begitu, kekuatannya cukup untuk membuat tanah tenggelam sekali lagi, dan gelombang bumi naik. Perisai surgawi kura-kura hitamku. Ular laut enam tanduk mengeluarkan teriakan kesakitan. Itu adalah item surgawi dari ras kura-kura roh hitam surgawi, peninggalan yang ditinggalkan oleh salah satu ascender mereka. Tidak hanya kekuatan pertahanannya yang luar biasa, tetapi seni rahasia rasnya tercatat di atasnya. Ras kura-kura roh hitam surgawi telah menghilang dari benua surga beladiri. Ini adalah satu-satunya benda suci yang ditinggalkan oleh mereka. Harta ini mencatat wasiat sang ascender, jadi nilainya tidak mungkin diperkirakan. Itu adalah sesuatu yang digunakan oleh ular laut enam tanduk untuk mendapatkan pemahaman tentang tao surgawi, bukan untuk pertempuran. Dibandingkan dengan nilainya dalam hal pemahaman, kekuatan pertahanannya yang luar biasa adalah yang kedua. Tidak ada yang mau mengambil risiko. Namun, di saat kritis itu, dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia telah mengambil harta ini, yang sekarang dirusak oleh Longchen. Krune-nya mulai redup. Krune khusus untuk kehendak ascender juga memudar, menyebabkan hati Six Horn Sea Serpent hampir terkoyak. Bahkan jika dia adalah raja muda dari ras ular laut enam tanduk, cangkang ini milik seluruh ras iblis laut. Dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya untuk pertempuran. Sekarang dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri begitu dia kembali. Aku akan mencabik-cabikmu. Tiba-tiba, bumi meledak di bawah Longchen, menjatuhkannya kembali. Ular laut enam tanduk menusukkan dua jari ke dahinya sendiri. Darah menetes ke tangannya. Setelah itu, ular laut raksasa dalam manifestasinya berlipat ganda menjadi enam. Manifestasinya tumbuh lebih besar dan tiba-tiba mulai mengeluarkan aura kuno. Kekuatan leluhur, turun, tanduk ular laut enam tanduk menyala sekali lagi, membentuk lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Darah terus mengalir keluar dari lubang di kepalanya. Itu adalah penampilan yang menakutkan, tetapi enam ular laut raksasa sekarang mengirimkan energi misterius ke dalam dirinya yang membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bahkan jika kamu mengeluarkan setiap leluhur dari rasmu, aku tidak akan takut. Long Chen menebas Evel Moon. Keduanya mulai bertukar pukulan secara seimbang. Setelah enam belas serangan di mana tidak ada pihak yang mampu memaksa yang lain mundur satu langkah, anyaman antara ibu jari dan jari telunjuk Long Chen terbelah. Ular laut enam tanduk menggunakan teknik penghancuran diri untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan mengorbankan darah esensinya, dia memanggil kekuatan leluhurnya untuk mendukungnya. Meskipun Long Chen baru saja mengalami cedera ringan, ular laut enam tanduk terluka dengan setiap serangan di dalamnya. Auranya mulai turun drastis. Ular laut enam tanduk mempertaruhkan pandangan ke medan perang. Setan laut dipecah dan dibantai. Tanpa lengan kiri dan kanannya, mereka terbagi. Mundur, ular laut enam tanduk mengeluarkan teriakan yang tidak mau. Bahkan dalam kondisi ini, dia tidak dapat mengalahkan Long Chen. Mereka harus mundur sebelum mereka musnah. Setan laut langsung melarikan diri. Dengan tubuh besar mereka, selain beberapa orang sial di depan, sisanya berhasil menerobos dengan menggunakan mayat rekan mereka yang jatuh sebagai tameng. Long Chen, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesali ini. Raung ular laut enam tanduk, mundur. Namun, tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang salah. Cangkang kura-kura keluar sekali lagi. Ledakan. Tungkupil menabrak kulit kura-kura. Itu hanya agak jauh dari mengisap dia di dalam. Ular laut enam tanduk menggigil. The Demon Moon Furnace terlalu jahat. Itu muncul diam-diam tanpa peringatan sama sekali. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia akan hancur. Pemadam kekosongan darah naga. Tiba-tiba, para prajurit Dragon Blood menyerangnya. Semua enam kelompok lima ratus orang menyerang sekaligus. Ini adalah versi lemah dari Dragon Blood Cross slash Guoran. Bahkan lima ratus orang dapat melepaskannya, tetapi kekuatannya masih sangat besar. Dalam keadaan normal, mungkin ular laut enam tanduk akan meremehkan serangan seperti itu. Namun, itu datang dari enam arah yang berbeda, dan dia juga dalam kondisi terluka. Lima Perlindungan Leluhur Lima ular laut menghilang dari manifestasinya, dan kemudian perisai lima warna muncul di sekelilingnya. Dia telah mengubah kekuatan leluhurnya menjadi perisai. Enam sinar pedangki hancur pada saat bersamaan. Mereka bahkan tidak dapat menggetarkan perisai ini. Membagi surga delapan. Sebuah gambar pedang tiba-tiba menebas, langsung menghancurkan perisai. Setengah dari tubuh ular laut enam tanduk meledak. Tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, Longchen menyerang lagi, kali ini membidik kepala. Kepalanya. Kepalanya.